Hai jumpa lagi dengan Gio Pian Gunawan kali ini saya akan masak satu menu ini tapi namanya ada beberapa macam ya ada yang nyebut kwekye ada yang nyebut swekau gyoza gampleng macamnya satu tapi namanya banyak seperti saya Gio Pian Liana Gunawan GL banyak sekali namanya ya tapi barangnya sama menu ini hampir bisa dikatakan hadir di suasana Imlek atau Sintia kenapa karena bentuknya yang seperti uang tel itu diharapkan memberikan rejeki yang berlimpah atau kemakmuran di tahun ini gitu ya guys seperti apa maka ayo kita akan mulai kali ini saya tidak sendirian saya ditemani dengan bintang tangu Mbak ART saya Hai Hai mihoma kurang lembeng mihoma gitu loh mihoma bahan-bahannya 100 gram ayam bisa juga diganti babi ya 100 gram udang kupas bumbu-bumbu dasar merica kaldu jamur telur garam gula telur satu sekitar 200 gram bengkawang 100 gram kubis kulit pangsit usahakan yang tipis ya semakin tipis semakin bagus bumbunya cukup kecap ikan saus tiram minyak pijen tepung tapioca dan bawang putih untuk sambelnya cabe rawit bawang putih dan jeruk nipis Hai dipotong-potong bebas ya supaya enggak berat di blender masukkan ayamnya dua bahan putih yang sudah dipotong tiga sendok makan tepung tapioca atau tepung maizena ya ini fungsinya untuk pelekat biar menyatu hai 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 kebisnya dipotong kecil-kecil kurang lebih bengkawangnya segini ya saya sekecil-kecil aja dicincang bawang peringnya dirajang tipis-tipis udangnya dipotong-potong jangan di blender ya supaya masih terasa tekstur untuk udangnya blenderan udang dan ayam masukkan bawang pre rajang masukkan kubis bengkawang bengkawang ini akan menyumbang rasa kres 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 renyah yang khas gitu ya guys satu sendok makan minyak wijen satu sendok makan kecap ikan 3 sendok makan saus tiram ini memberi aroma legit asin manis ya gurih wajib ada yang untuk masakan cina kebanyakan pakai saus tiram guys jadi kalian harus punya seperempat sendok teh merica satu sendok teh garam satu sendok teh gula dan satu sendok teh kaldu jamur jangan lupa ya di icip dulu ini sudah saya icip asin manisnya masuk jadi harus di icip dulu distel rasanya kalau mau enak minim dua daging ya babi ayam ikan udang terserah tapi harus dua kalau mau enak udangnya jangan terlalu lembut jadi masih terasa teksturnya pakai bengkawang ini yang sekarang ini sangat bisa dihilangkan ya karena orang maunya yang simple yang praktis padahal resep kuno itu pakai bengkawang bengkawang itu enak memberi tekstur rasa seperti kayak kacang gitu kres 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 renyah gitu ya guys ya sekarang saya akjari cara bungkusnya usahakan tepungnya yang tipis ya guys kalau ada yang bulat lebih baik karena saya ini enggak ada yang bulat adanya di supermarket kota ya sudah saya potong membulat asal aja karena saya ini orangnya tidak suka yang ribet-ribet kita beri air di salah satu sisinya setelah itu kita wiru ditekuk ditempel ditekuk ditempel dimajukan gitu ya ditekuk ditempel setelah itu kita isi kita isi ke dalamnya dipenuhi ya biar dia nanti gendut gitu sisinya yang lurus disini kita beri air kita tempelkan ke sisi satunya tinggal ditempel-tempel gitu nempel supaya tidak lepas tidak merodol kalau nanti sedikit jelek gak apa-apa guys dimakan aja kok ini ya seperti ini kurang lebih ambik melipati enak sambil nyanyi lagu Cina ya seyo ayo gak bisa masih inggris nyanyi inggris nyanyi calon Oh, ai de tong la, tong kat ku la Ku de lay la, mau ten sing li chung Sejang jua, jen jua jihau vang sot Pi sang yen rau ni chung Soh jauh de jih chung sinh lai kuo Kita beri minyak goreng sedikit saja Kita tata di jajar-jajar, jangan terlalu rapet ya guys Karena nanti kalau diberi air, dia bisa lengket takutnya Kita masak sampai bawahnya itu berwarna kecoklatan ya Kita tunggu sampai bawahnya berwarna kecoklatan Kita balik ya, sampai bawahnya itu coklat guys Jadi nanti bawahnya itu renyah kulitnya Yang atas lunak ya Karena dikukus, kalau bawahnya digoreng Jadi ini setengah digoreng, setengah dikukus Kita beri air Jadi nanti atasnya itu lembut, moist gitu ya Bawahnya crispy Kita tutup Jangan lupa diberi minyak wijen Supaya aromanya wangi juga tidak kering ya Terima kasih telah menonton! Kita beri minyak Untuk goreng Bawang putih Untuk sambal ya Dan cabai rawit Cabai sama bawang putih yang digoreng dikasih garam Jadi ini teksturnya nanti asin Pedas, gurih Karena bawang putih Dan kecut Dan air jeruk Sampai air jasep Dan jasep Sudah jadi guys buahnya ada sebagian yang sudah kita makan tadi ya Ini yang nanti tinggal dikasih kolep ditaruh kulkas masih banyak Kalau kuotye itu bumbunya lebih legit daripada gyoza Kuotye itu adalah makanan yang ada di Chinese ya Cukup lama dibawa ke Jepang dan dimodifikasi sesuai selera orang Jepang Jadilah menu yang bernama gyoza Sedangkan ini bisa juga disebut suikyo atau dumpling Jadi satu menu ini punya banyak nama dan sedikit perbedaan varian Dan terserah ya terserah saudara mau ditambahi jamur juga gak apa-apa Sekarang ayo kita makan Ini pertama kali pakai sombit guys Seperti apa dia pakai sombit kita lihat Nah guys ambil aja Ambil aja Kayak begini ya guys ya Jadi bagian bawahnya itu dia kering Kayak coklat-coklat gitu ya guys ya Dia renyah, crispy, empuk ini guys Jadi cepat hancur Yang bagian atasnya moist, lembut gitu Karena dikukus ya Supaya tidak cepat kering dikasih minyak wijen sedikit Itu memberi aroma dan rasa yang khas Dicocokkan di sausnya Dicocokkan di sausnya Amplok Enggak Susah nih gak habis sombit Yoh coco terus sampe ambrong Gak apa-apa cepat tangannya nih Gak apa-apa Cemprot sih pakai HS Biar gak Biar steril Eh lantul Amplok lantul Ayu-ayu Wah ayu Dicocok gini Waduh mantul Ayu makan Ojo ate isin-isin lah Biasane Muk-muk-muk-muk Kocoknya sesih tau deh Ewe pelui Kalau misalnya sungkan-sungkan Lembut kulitnya Betul lah Betul paling Tapi bagian bawahnya itu crispy guys Tipsnya itu tadi ya Kalau mau enak Jangan lupa Bengkauannya dipotong Nanti dia bisa Kres-kres-kres gitu ya Terus Untuk perkatnya Pakai telur Dan tepungnya sedikit aja Kalau mau enak Teksturnya terasa Pakai dua Campuran dua daging Jangan cuma satu Boleh udang Ayam Sapi Babi Itu lebih enak lagi Nah Dicampurkan Jangan banyak-banyak tepung ya Pasti enak Gitu ya guys Jangan lupa ya Ikuti Lomba Masak Sayang Hadiahnya jutaan guys Gampang sekali Coba lihat di IG saya ya Syaratnya Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Bye 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 again Jumli ya Pinter Tuh guys Tuh loh guys Di belakang layar Di jencing roke Roke ayu-ayu di jencing Yang opor Habis masak Habis makan Sekarang waktunya Sistirahat Santai-santai Tapi Wajah harus dibersihkan Biar enggak berat Karena saya Dasarnya males Dandan ya Nah Masih ingat enggak Sama produk Scarlet Yang saya review Di video Youtube saya Waktu kembali Buka ya Itu saya Jelaskan Seperti apa Produk perawatannya Dan Sudah direkomend Sama Dr. Richard Ternyata Ada produk Untuk perawatan Wajah Face Care Yaitu serum Ada dua macam Yang satu Brightly Untuk normal Dan yang satunya Untuk kulit yang berjerawat Berwarna ungu Ini harga Per botolnya Rp75.000 Dia sudah Bepom ya Ini isinya 15 mili ya Bentuk botolnya Itu serum Jadi praktis sekali Tinggal di Tetes gini ya Guys ya Cara pemakaian Cara penyimpanan Komposisi bahannya Semua tertera Juga ada Kode barcode Ada Bologram Ini Tiap produk Ada satu Nomor ya Jadi Mau tahu Asli Atau KW Bisa dilihat Dicek Ini bisa dipakai Untuk di siang hari Atau malam hari Tentunya Di kulit Yang sudah bersih ya Karena kulit saya Tidak berjerawat Saya pilih yang ini ya Brightly Saya teteskan Cukup satu tetes aja Dan Kita usap Ini awalnya Seperti Air Dan ada lengketnya Sedikit gitu ya Biarkan dulu Dia meresap Sambil sedikit Dipijat-pijat Ini untuk aroma Tidak ada Aromanya ya Tidak ada wangi-wanginya Karena dia tidak Menggunakan parfum Biasa aja Aromanya Kurang enak Sedikit Kandungan Lavender water Melawan bakteri Penyebab jerawat Mengatasi Peradangan Pada kulit Detoksifikasi kulit Meningkatkan Sirkulasi udara Dan Menghaluskan kulit Glutation Membuat kulit Lebih sehat Dan terlihat Glowing Vitamin C Mencegah Dan melindungi Kerusakan sel Dan jaringan kulit Akibat paparan radikal bebas Yang menyebabkan Penuaan dini Pada kulit Saya sudah pakai produk ini Dua minggu Jadi Sekarang saya mau cuci muka dulu Karena Ini harus pakai cleansing Ya Setelah pakai cleansing Pakai sabun Pakai sabun wajah Saya kasih Satu petes Satu petes Tinggal di Oles di wajah Merata Supaya kulitnya terlindungi Dan Tetap lembab Kalau mau Minat Ini ya Dan link di bawah ya Bye